Anies Baswedan ingatkan agar tak ada pelanggaran etika saat pemilu. Wujudkan suas sembah depangan, Prabowo janjikan pengembangan BBM dari tanaman. Ganjar ajak pendukungnya tak takut intimidasi jelang pemungutan suara. Selamat siang pemirsa dan menyaksikan program Kilas Bersantara Siang edisi Rabu 7 Februari bersama saya, Cahya Sari. Kabar mengenai kegiatan kampanye dari tiga calon presiden di berbagai daerah tadi telah kami siapkan untuk menemani jeda istirahat Anda siang ini. Kita awal di kabar dari kegiatan kampanye Capres nomor urut 1 Anies Baswedan di lapangan Karangpule, Sekarbella, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dalam kegiatan yang dihadiri ribuan masa pendukung dan simpatisan itu, Anies mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan politisasi bantuan sosial. Dihadiri ribuan masa pendukung dan simpatisan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di lapangan Karangpule, Sekarbella, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat selasa 6 Februari. Dalam kampanyenya kali ini, Anies berjanji untuk menjalankan pemerataan pembangunan di seluruh negeri, khususnya di NTB. Selain itu, ia turut mengajak seluruh masyarakat agar mendatangi, memilih, dan mengawal hasil suara di TPS pada 14 Februari. Anies mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan politisasi bantuan sosial. Ia mengatakan bahwa hak keluarga negara yakni mendapatkan perlindungan sosial dari negara sehingga setiap bantuan sosial yang diterima adalah pemberian dari negara siapapun pemimpinnya. Kalau lurah, camat, dan seluruh aparat lain diharuskan bekerja membagi bantuan sosial sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan, ya seharusnya pejabat yang lebih tinggi memberikan contoh. Pinsip kami adalah gini, besi ke titik, polo ke toko. Yang baik akan terlihat, yang buruk akan terkuat. Ini tinggal 9 hari, 8 hari ke depan. Yuk, ini sebagai peringatan, jangan ada yang melakukan pelanggaran etika, supaya tidak mencederai pemilu besok. Husai berkampanye di kota Mataram NTB, Anies Baswedan langsung menuju agenda kampanye berikutnya yang berlangsung di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sementara itu, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menekankan pentingnya suasem badapangan. Dalam sambutannya pada hut ke-16 partai Gerindra di kota Dempasar, Bali, Prabowo berjanji menjamin ketersediaan pangan murah dan mengembangkan energi hijau melalui BBM Ramah Lingkungan dari Tanaman. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut ada orang-orang pintar namun tidak mau suasemada pangan, sehingga mengharuskan Indonesia terus mengimpor bahan pangan padahal Indonesia begitu kaya dengan bahan pangan. Karena itu, saat menghadiri hut ke-16 partai Gerindra di kota Dempasar, Bali, pada 6 Februari, Prabowo menegaskan jika terpilih sebagai presiden, maka dia akan menekankan program suasem badan, di mana di bidang pangan, dia menjamin pangan murah untuk seluruh rakyat Indonesia. Suasem badan di bidang energi pun menurutnya akan menjadi perhatian, di mana dia menekankan rencananya untuk mengembangkan energi hijau melalui BBM Ramah Lingkungan yang diolah dari tanaman. Solar dari kelapa sawit, bensin dari tebu, dari singkong, dari aran, kita mungkin satu negara di antara sedikit negara di dunia yang BBM-nya hijau, green energy. Untuk itu, Prabowo juga berjanji akan menambah ratusan fakultas baru di bidang kedokteran, teknik, dan matematika. Selain mengirimkan puluhan ribu anak-anak pintar dari semua golongan di seluruh tanah air untuk dikirimkan ke negara lain untuk belajar, sehingga Indonesia tidak sekedar menjadi pasar dan pembeli teknologi, tapi juga menguasainya. Dari Denpasar Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewaktakan. Pemirsa sama halnya dengan Capres nomor urut 1 dan 2, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, juga melakukan orasi kampanye di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ganjar mengajak masyarakat pendukungnya untuk tak gentar berhadapan dengan intimidasi menjelang hari pemungutan suara. Pemungutan suara Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengajak masyarakat khususnya yang berada di Kalimantan Timur untuk tak gentar saat berhadapan dengan intimidasi. Kala hari pemungutan suara pada pemilu 2024 yang kian mendekat. Hal itu dikatakan Ganjar saat memberikan orasi di panggung kampanye Akbar di Balikpapan, Kalimantan Timur, selasa 6 Februari. Di atas panggung, Ganjar menyampaikan rentang waktu yang tersisa untuk berkampanye menjadi kesempatan bagi paslon presiden dan wakil presiden untuk kian mengenalkan diri ke masyarakat. Ganjar pun mengajak para pendukungnya untuk tak ragu meneguhkan pilihan karena rakyat memiliki hak untuk menjalankan demokrasi. Saya dengar ada yang mulai diganggu. Jangan pilih 0-3. Katanya begitu. Apa? 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 Rakyat tidak bisa lagi diatur-atur. Rakyat punya hak demokrasinya. Dan kebenaran itu selalu akan menemukan jalannya sendiri. Dalam orasinya, Ganjar juga sempat menjanjikan penciptaan lapangan kerja bagi 17 juta orang dan menurunkan harga bahan pokok. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, area sindiara, kantor berita antara mewartakan. Pemirsa Kilas Nusantara Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, area sindiara, kantor berita antara mewartakan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, area sindiara, kantor berita antara mewartakan.